Perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang haria di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja, tidak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas, resmi, langsung, kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar, memang ada satu orang meninggal, tiga orang terluka, lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Nah, kami akan memanggil khusus di Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polres secara keseluruhan. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga. Itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini susah sekali berkomunikasi.